Presiden Afganistan Ashraf Ghani Rabu 18 Agustus 2021 memberikan keterangan seputar keputusannya meninggalkan Kabul ketika Taliban maju dan menggulingkan pemerintahannya. Dalam video yang diunggah di laman Facebook miliknya, Ghani juga membenarkan bahwa dirinya berada di Uni Emirat Arab. Ghani tidak langsung menepis tuduhan Duta Besar Afganistan untuk Tajikistan bahwa ia mencuri 169 juta dolar dari dana negara. Ghani meninggalkan Afganistan pada Minggu 15 Agustus 2021 tepat ketika Taliban mendekati Kabul. Pada hari Rabu pihak Uni Emirat Arab mengatakan telah menerima Ghani dan keluarga karena pertimbangan kemanusiaan. Selamat menurun. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati